Dan masih bersama kami di Sidik Jari Pemirsa, 10 tahun diperjualbelikan secara ilegal di Saudi Arabia, seorang pekerja migran Indonesia bisa kembali pulang ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hari ini asal Cirebon mengalami permasalahan selama menjalani pekerjaannya di Saudi Arabia. Ia diperjualbelikan secara ilegal oleh majikan tempat di mana ia bekerja, dari satu tempat ke tempat yang lain selama 10 tahun terakhir. Jenis pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau di luar perjanjian pekerjaan. Kondisinya pun diperparah dengan adanya tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oleh hampir seluruh majikan tempatnya pekerja. Namun kini hari ini bisa bernafas lega karena dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Makanan suara ber Internasional Soekarno yang untung gunanya. apparently men лиang하기 salah satu kisi dan pekerjaan yang m Hardbin seperti ini. Peralih memintaan suara bisa bekerja secara di segakland